Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah presentasi dari kelompok 2 Untuk mata kuliah aplikasi statistik penelitian pendidikan S2 Pendidikan Dasar Mengenai tutorial uji ANOVA 2 jalur Ada pun tim penyusun Yaitu Ibu Wiwi dia Saya sendiri Dwi Putri Novi Sari Ibu Juwana Rahmawati Ibu Nurdia Hasana Dan Ibu Zahra Purnamasari Berikut adalah presentasi mengenai tutorial uji ANOVA 2 jalur dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Perkenalkan kami dari kelompok 2 Akan menganalisis ANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS Baik, berikut ini adalah data hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Inquiry, Expository, dan Jigsaw yang diberikan kepada siswa laki-laki dan siswa perempuan Ya langsung saja teman-teman Bagaimana cara menghitung dengan SPSS Mari kita coba Pertama-tama teman-teman Data yang tadi kita input di Excel Kemudian kita masukkan ke SPSS Di sini Di variable view-nya ada hasil, model, dan kelamin Hasil itu adalah hasil belajar Model adalah model pembelajaran Dan jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan di sini ya Kemudian langsung ke data view Di data view tadi, data yang dari Excel tadi Ini sudah kita masukkan Dengan pengkodean Ada model inquire itu nomor 1 Expository itu 2 Dan Jigsaw nomor 3 Kemudian untuk jenis kelamin itu kodenya 1 Dan untuk perempuan Jenis kelamin laki-laki adalah kodenya 1 Dan jenis kelamin perempuan kodenya adalah 2 Baik, untuk perasyarat uji analisis Untuk Y ANOVA Pertama-tama adalah dengan uji normalitas Kita dapat melakukan uji normalitas Dengan pertama-tama kita klik analyze Ini klik analyze ya teman-teman Kemudian general, linear, model, dan unit varian Lalu ini kita kalau sudah tadi kita hitung Kita reset dulu Hasil belajar kita masukkan ke dependent list Lalu model belajar kita masukkan ke fix factor Nah, kemudian kita save teman-teman Dan yang standarnya ini kita klik teman-teman Yang standarnya kita klik continue Lalu kita oke Nah, ini sebentar Ketika kita sudah melakukan penghitung dengan normalitas pertama Kita melakukan namanya uji standar ZRE namanya Itu diperoleh data seperti ini Nah, ini pada outputnya Di sini adalah Hasilnya adalah 0,026 signifikansinya Maka data ini di bawah dari standar signifikansi 0,05 Oleh karena itu Oleh karena itu data ini tidak berdistribusi normal Nah, ini teman-teman kita abaikan yang di sini Kita tetap lihat yang data yang ada di Eh, sebentar Ya, ini teman-teman Karena tadi datanya itu Itu adalah hasil ZRE Kita abaikan saja ya Walaupun datanya itu tidak ter Tidak ada di bawah signifikansi 0,05 Maka karena datanya ini Kita akan melakukan uji normalitas Tahap berikutnya adalah Nilai residual standarnya Kita analisinya ini Jadi Untuk data normalitas itu adalah Kita Menghitung dari nilai residual standar Langkah-langkahnya adalah General linear model Analis lagi General linear model Kemudian Univariate Sudah ya tadi ya Nah, tadi hasilnya Di bawah Maka kita akan melakukan Uji normalitas Dari di sini Analisis Analyze Kemudian Deskriptif Statistik Ya, kita cari Deskriptif Statistik Di sini Ini teman-teman Lalu kita cari Explore Explore Nah, lalu yang ini Yang tadi kita dapatkan Standar residualnya Kita masukkan ke Dependent list Kemudian Kita plot Lalu Kita ceklik Yang normality-nya Dan Continue Continue Kemudian Oke Nah, di sini Di outputnya Outputnya adalah Sebagai berikut Nah, ini teman-teman Uji tes normalitasnya adalah 0,042 Sedangkan Tarif Sektifikasinya adalah 0,05 Dengan demikian Maka data yang tadi itu Adalah tidak berdistribusi Normal Maka jika data ini Tidak berdistribusi normal Kita tidak dapat melakukan Ke uji yang berikutnya Maka kita harus menggunakan Aplikasi lainnya adalah Aplikasi non-parametrik Begitu teman-teman Bagaimana untuk melakukan Aplikasi non-parametrik Kita coba tetap dengan Data yang tadi Ya Untuk aplikasi non-parametrik Pada Tue ANOVA Dapat dilakukan Dengan dua Salah satunya Dengan dua metode Yaitu Friedman Ataupun Transform data Nah, pada kali ini Saya akan mencoba Kami akan mencoba Dengan transform data Kita kembali lagi Ke data yang tadi ya Teman-teman Yang di SPSS Untuk transform data Maka terlebih dahulu Ya, standar residualnya Kita cut Teman-teman Kita cut Kemudian Kita akan Cek dulu Ke grafik Ya Biasanya kalau data itu Tidak normal Maka kurvanya pun Juga tidak normal Kita ke grafik Lalu legacy Dialog Dan histogram Kita lihat Di sini Ini sudah hasil belajarnya Kita reset Dulu sebentar Hasil belajar yang jadi Variable-nya Kita masukkan ya Kemudian Kita Oke Nah, sebentar Kita Stop dulu Dan ini Perolehannya Kurvanya Kurvanya Seperti ini Teman-teman Nah, gambarnya Jadi Ini kurva yang berdistribusi Tidak normal Maka Kita akan melakukan Langkah berikutnya adalah Transformasi data Kita ke data awal lagi Sini Nah, setelah kita Tadi Tutup Ya, kita cut Kita masuk ke kolom transform Di sini ada transform Di sini ada transform Teman-teman Transform Lalu compute variable Ya Compute variable Yang paling atas Ya Kemudian Kita klik di sini Nah Ini kita tulis Teman-teman Transformasi Berarti di sini Target variable-nya adalah Transformasi data Lalu kita pilih Function-nya adalah All Function-nya di sini ada Function group-nya All Lalu function And special-nya adalah SQRT Teman-teman Kita klik dua kali Nanti itu muncul Di numerik sini Lalu Di tengah-tengah ini Teman-teman Ini saya reset dulu Ya Kita ketik di sini Target variable adalah Transformasi Transform Masih Oke Kemudian Function group-nya adalah All Kita klik All Lalu kita cari Di sini Function and special-nya Adalah SQRT Kita cari SQRT Nah ini Ada SQRT Kita klik dua kali Nah Muncul ini Lalu kita Masukkan data hasil belajar ini Ketengah sini Teman-teman Nah Hasil Lalu Langsung Kita Compute Di sini kita Compute Teman-teman Oke Kita sudah Okekan Nanti ada muncul Transformasi Nah Di sini Confute hasilnya Muncul Transformasi Saya stop share dulu Di sini Kita bisa lihat Hasil Outputnya Nah ini Transformasi Seperti ini Seperti ini Teman-teman Kalau di sini Di transformasinya Masih muncul Seperti ini Datanya Kita lihat Di transformasi Ini teman-teman Muncul nilai Transformasi ya Teman-teman Di sini Di sini akan muncul Di Di tampilan SPSS nya Itu Nah tadi Nilai transformasi Di sini Teman-teman Kalau tadi kan ZRE Nah sekarang muncul Nilai transformasi Yang akan kita uji Berikutnya adalah Data transformasi Teman-teman Kalau yang sebelumnya Data ZRE Sekarang data Yang transformasi Kita coba lagi Teman Oke Kita akan coba Klik Analyze lagi Lalu Non-parametric test Langsung di Paling bawah Non-parametric test Lalu Di sini One Ini Di sini Kita klik Legacy Di paling bawah Lalu Satu Sample KS KS Kita klik Nah Di sini teman-teman Yang menjadi Variable yang akan kita list Adalah yang Transformasi ya teman Yang ini Kita klik Kita pindahkan Kita masukkan ke sini Ya Langsung Exact Exact Ya Di sini Sudah Ini Masih seperti ini Kita Accept Continue 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 dulu Di sini kita continue Ya Oke Kita masih Okekan dulu Nah Ini hasilnya teman-teman Di prolet Taraf Signifikasinya Ini adalah Nanti langsung Lihat di outputnya Kita lihat di outputnya Setelah dengan Menggunakan Transformasi itu Di sini dengan Ujinya adalah N par test Normalitas Par test N nya adalah Normalitas Uji normalitas Non-parametric test Non-parametric test Ini Masih di prolet 0,22 Teman-teman Ternyata masih rendah Dari 0,05 Di sini 0,02 Maka Tidak usah khawatir Ya teman-teman Ketika data ini Masih belum Berdistribusi Normal Walaupun sudah Melakukan Transformasi data Kita masih dapat Melakukan Dengan Aplikasi berikutnya Teman-teman Ya Kita kembali lagi Ke data yang awal Karena setelah Kita lakukan Uji transformasi data Pun tadi Ternyata Datanya masih Berdistribusi Tidak normal Baik Kita kembali lagi Ke sini Ada satu cara Yang terakhir Adalah dengan Monte Carlo Di sini adalah Non-parametric Dengan Monte Carlo Caranya Teman-teman Kita cut lagi Yang transformasi data Karena transformasi data Tadi datanya Tidak Signifikan Dia di bawah Signifikan Si 0,05 Karena hasil yang diperoleh Dia adalah 0,02 Ini kita cut Nah Kita kembali lagi Ke cara Dengan Monte Carlo Dengan Menggunakan Nilai residual standar Seperti semula lagi Tahapannya Kita ke Analyze Kemudian Ke general linear model Univariate Nah ini Kita reset fluid Teman-teman Kita masukkan Ini ke sini Ini Lalu ini ke sini Lalu kita Save Dan Standar lagi Kembali lagi Yang awal Continue Oke Nah Ini Kalau ZRE Berarti kembali lagi Ke data yang awal Teman-teman Ya Kembali lagi Data yang awal Seperti ini Ini abaikan saja Tapi yang kita butuhkan Tapi yang kita butuhkan adalah Data di Tampilan SPSS nya ZRE Sudah berubah Teman-teman Baru kita langsung Ke Analyze Ini yang terakhir Monte Carlo Ya Kemudian ke Legalisi dialog Di sini Ke Legalisi dialog Itu Adanya di Non parametric test Nah Kesini teman-teman Ke non parametric test Lalu legalisi dialog Satu sample KS Nah Di sini Yang kita masukkan Adalah standar residualnya Kita klik Kita masukkan Ke sini Ke test variannya Kalau tadi kan Yang dimasukkan adalah Transform ya Tapi gak bisa Nah Kita ini Masukkan yang standar residualnya Lalu kita Extract dulu Nah Di sini kita klik Yang Monte Carlo Teman-teman Di sini Sudah Monte Carlo Kita klik Dan Untuk Signifikansinya adalah 95% ya Atau 0,05 Karena Ketidakmungkinan ini Apa signifikansinya 0,05 Jadi di sini 95% Lalu kita Continue Extract continue Continue Lalu Oke Dan Oke Kita kembali Kalau sudah itu Baru kita lihat Di outputnya Nah Ini teman-teman Setelah dengan Menggunakan Monte Carlo Di sini Kolmogoro Semimorfes Monte Carlo Itu hasilnya Seperti ini Diperoleh Siktifikansinya 0,896 Nah Artinya Sudah Berdistribusi Normal Teman-teman Dengan Monte Carlo Dengan demikian Kita akan Melakukan Uji berikutnya Yaitu Uji Homogenitas Data Nah Alhamdulillah Teman-teman Dengan Menggunakan Analisis Non-Parametrik Maka Kita dapat Melanjutkan Ke Uji Homogenitas Untuk Uji Homogenitas Kita Kembali Lagi Ke Data Yang Tadi Nah Setelah Dengan Menggunakan Monte Carlo Maka Data Sudah Berdistribusi Normal Baru Kita Gunakan Data Ini Untuk Uji Homogenitas Kita ke Analyze Teman-teman Lalu Ke General Lineal General Lineal Model Tadi Ini Ini Generalnya Kemudian Ke Univarian Univariate Ya Nah Ini Kita Yang Tadi Kita Masukkan Yang Ini Kita Kita Reset Dulu Kita Masukkan Data Data Yang Tadi Yang S Apa Pake Ini Ini Kita Masukkan Ini Difficenya Nah Gitu Ya Kemudian Kita Save Nah Ini Centangnya Kalau Tadi Kan Kalau ZRE Kan Dicentang Kalau Ini Hilangkan Centangnya Kemudian Continue Nah Lalu Pilih Pilih Option Option Disini Option Option Ya Disini Homogenitas Test Dan Descriptive Statistik Gila Pilih Itu Teman Teman Ya Kemudian Kita Klik Descriptive Statistiknya Kita Klik Continue Lagi Lalu Oke Nah Ini Teman Teman Yang Terakhir Adalah 11 11 Diperoleh Adalah Datanya 0,167 Signifikansinya Berarti Data Ini Homogen Lalu Disini Test Between Subject Signifikansinya Adalah Satu Semuanya Satu Dengan Demikian Data Ini Telah Beruji Baik Secara Normalitas Dan Homogenitas Data Ini Berdistribusi Normal Dan Datanya Homogen Demikian Teman Teman Untuk Presentasi Menggunakan Sebentar Yang Homogen Kita Lihat Disini Teman Teman Yang Homogen Nah Ini Tarif Signifikansinya Adalah 0,167 Kemudian Hasilnya Between Subject Effect Semua Signifikansinya Adalah Satu Baik Teman Teman Demikian Penjelasan Dari Gami Mohon Maaf Apabila Masih Banyak Kekurangan Terima kasih Saya Mohon Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai 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 Sampai